Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak, jumpa lagi dengan Miss Titi Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya Oh iya, Miss Titi kali ini pengen berbagi tips minimalis nih Dalam membuat apa ya ini kira-kira Hmm, kali ini Miss Titi mau berbagi tutorial Cara membuat ice cream Ya, jadi kalau kita beli di luar kan gak tau tuh bahannya dari apa Nah, kali ini kita akan membuat ice cream sendiri Dari bahan yang pasti sudah kita tau Ya, Insya Allah bahannya semuanya aman, halal, dan sehat untuk kalian Oke, kita lihat dulu bahan dan alat yang dibutuhkan Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan sangat sederhana Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 jenis saja ya Di antaranya ada susu bubuk Ya, susu bubuk putih ini kurang lebih 150 gram atau 8 sendok makan Ada coklat batang Ya, coklat batang ini nanti kita parut ya Kemudian ada gula kaksir Gula pasirnya nanti yang kita butuhkan kurang lebih 6 sendok atau kurang lebih 1 ons Ada tepung maizena Tepung maizena ini kita hanya membutuhkan 1,5 sendok makan Satu sase vanili Dan air Air putih biasa ya Kurang lebih nanti 1 liter Tapi karena ini kita nanti perlahan-lahan akan untuk mengaduk Jadi ini kita ambil dulu kurang lebih 600 ml Nanti kita tambah ya jadi 1 liter Yang kita butuhkan 1 liter air Oke, untuk alat yang kita butuhkan Ada panci Ya, panci semacam ini Kemudian ada sendok sayur Ini kebetulan sendok sayur yang untuk mengaduk Miss Titi pas banget punya yang model ada corongnya gitu Nanti memudahkan ya untuk memasukkan ke plastik Kemudian ada pisau Sendok makan Sendok teh Nanti fungsinya untuk memasukkan coklat ke dalam plastik Ada parutan keju Ini fungsinya nanti untuk memarut coklatnya Piring Kemudian nanti kita akan memasukkan adonannya ke dalam plastik es semacam ini Ditali pakai karet Oke, jangan lupa Karena kita akan memasak pakai apron kesayangan kita Baik, sekarang kita akan memasukkan dulu tadi 150 gram susu bubuk ya Kita campur dengan air Diaduk Kita aduk Diaduk sampai rata ya Nah, kemudian setelah susu kita aduk Kita masukkan maizena Maizena-nya kita aduk dulu di wadah Buka susunya tadi buat mengaduk maizena aja Nah, ini maizena-nya kita aduk dulu Pakai air Nah, ini fungsinya untuk sedikit mengentalkan Maizena-nya hanya 1,5 sendok makan Kita campur Diaduk lagi Hingga rata Oke, sekarang masuk gula Gula pasirnya dimasukkan Kurang lebih 1 on ya Gula pasir sudah masuk Sebetulnya gula pasir ini Bisa dikurangi atau ditambah Tergantung dari selera kalian masing-masing Jadi, yang suka manis banget Boleh ditambah lagi Kalau yang Baikin terasa Dark chocolate-nya Mending Ini udah-udah sesuai Pak satu on Oke, sekarang masukkan vanili terakhir Nah, sudah kita masukkan vanili Oke, tadi airnya kan baru sedikit tuh Kurang lebih baru 600 ml kita tambahkan ya Sehingga menjadi 1 liter air Oke, setelah itu Akan kita masak Di atas kompor Oke, kita masak dulu Sampai jumpa di atas kompor Oke, tadi kan kita sudah masak tuh Adonan yang tadi yang susu putih dan gula Sudah dimasak sambil mendidih Sambil menunggu adonan itu dingin Kita akan memarut Coklat ini Coklat batang Kita parut menggunakan parutan keju ya Sebetulnya bisa saja dipotong dengan Menggunakan pisau Tapi cukup Dengan parutan keju ini juga Sudah bagus kok Nih, hasilnya nanti kan kayak gini Kecil-kecil Oke Baik, ini tadi coklat batang yang sudah kita parut ya Sudah kita parut kayak gini Kemudian dimasukkan ke dalam plastik Plastik yang mau buat es lilinnya Kurang lebih 1 plastik 3 hingga 4 sendok Ya Kita masukkan semua Kalau tadi coklat batang kita parut semuanya Kurang lebih nanti hasilnya bisa untuk 10 plastik Ini memasukkannya pakai Sendok teh aja ya Yang kecil Oke Ini sudah Baik Dimasukkan lagi Nah, ini sudah kita masukkan Ini Miss Siti hanya membuat contohnya 5 Kemudian Ini Coklat yang sudah dimasukkan ke dalam plastik ini Akan kita rendam dengan air panas Nah, ini air panas atau air hangat Gak apa-apa Supaya coklat yang ada di dalam plastiknya lumer Ini gak lama nanti coklatnya udah lumer Nah, kelihatan kok Udah lumer Pastikan Air panas yang untuk merendam Tidak masuk ke dalam plastiknya Ini fungsi air panasnya Ini hanya untuk merendam coklat supaya lumer Oke Sama dua lumer Sama dua lumer Coklatnya sudah lumer ada di dalam plastik Akan kita pipihkan Nah, dipipihkan seperti ini Supaya merata ke semua plastiknya Lalu Lalu Akan kita beri Kita akan beri isian Tadi ya Susu putih Sama maizena gula yang sudah kita panaskan Ini udah dingin nih Ini udah dingin Kita masukin Oh iya Kalau kalian tidak punya sendok sayur yang seperti ini Kalian bisa menggunakan semacam kayak corong Corong yang buat ngisi air Nah, ini dimasukkan Pelan-pelan ya Harus sabar Kita masukkan kurang lebih 5 per 8 dari plastik ini Ya Jangan terlalu penuh Sisakan tempat untuk mengencangkan Nah, ini Gini Kurang lebih 5 per 8 Kita kencangkan Kemudian kita masih tarik Oke Lihat yang kencang Sama Dapat ini juga sama Dipipihkan dulu Isi Adonan susu putihnya Ya 5 per 8 Tadi Oke Ini Kita karet lagi Oh iya Nanti untuk Bahan-bahannya Sudah disediakan sekolah semua ya nak ya Termasuk karet dan plastik Nanti ini titik disediakan Biar kalian Di rumah tinggal praktek Oke Baik Tadi sudah kita bungkus Di dalam Wadah plastik semacam ini Wadah plastik es lilin Jadi sudah kita bungkus semua Kemudian kita masukkan dulu ya Ke freezer Kurang lebih Satu malam Oke Yuk Kita masukkan dulu ke freezer Oke Baik Ini esnya sudah semalaman Kita freezer Nah Sekarang sudah jadi Sudah membeku Kita coba ya Kita buka salah satu Nah Ini es lilin yang kita buat tadi Nah Sekarang kalian sudah berhasil Membuat Jajanan sendiri di rumah Yang pastinya Bahannya sudah kalian tahu sendiri ya Jadi tidak cemas Ketika kalian memakan jajanan ini Karena kalian membuatnya sendiri Sudah dipastikan kebersihannya juga Baik anak-anak Demikian Tutorial singkat Cara membuat jajanan sederhana Ice cream ya Ice cream Es lilin begitu Ya Semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa Kalian yang belum subscribe Dan like Link ya Youtube Sdmd2 Subscribe dan like juga ya Baik Ada anak Nanti di rumah Dicoba Ketika mencobanya Tolong Yang pelaten Yang sabar Tidak perlu tergurung Baik Dari Miss Titi Cukup sekian Terima kasih Kalian sudah menonton video Miss Titi Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton video Miss Titi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video Miss Titi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh